Menguruskan dua gubernur di Pulau Jawa yaitu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui media sosial mereka mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudik atau balik ke kampung halaman mengingat wabah COVID-19 ini masih terjadi dan belum ada tanda-tanda penurunan kasus. Ya berikut imbawan kedua gubernur Kang Emil dan Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, saya selalu berdoa Anda sehat selalu. Bapak Ibu seluruh warga Jawa Tengah khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika Panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika Panjenengan semua ingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika Panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua Panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak Ibu, yang ada di Jakarta, Anda tahu tentu saja, ibu kota adalah zona merah corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak Ibu, mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab, sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Orang-orang yang di jalan juga bisa tertular. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.